Ini dia sajian spesial dari Provinsi Sumatera Barat, gulai tambusu. Dijamin enak banget dan bikin lupa sama diet, Femmes. Buat pecinta gulai, hidangan ini pasti menggugah selera banget ya. Gulai tambusu adalah kuliner yang terbuat dari usu sapi yang berisi campuran tahu dan telur. Mau coba bikin, Femmes? Jangan lupa bahan utamanya ya, usu sapi dan telur. Usu sapi digunakan karena teksturnya yang lembut. Sekarang kita bikin isian tambusunya ya. Campur garam, bawang putih, dan santan kentalnya, Femmes. Tambahkan santan encer. For your info nih, santan kental didapat dari perasan pertama kelapa parut yang segar. Sedangkan santan encer didapat dari perasan kedua kelapa parut. Lanjut, langsung masukin telurnya dan aduk lagi sampai menyatu ya. Biar adonan gulai tambusunya mantap. Femmes, telur ini berfungsi sebagai perekat atau pengikat pada adonan lho. Hal ini tidak terlepas dari sifat adhesivitasnya sehingga dapat mengikat bahan lain dan membuat tekstur adonan menyatu. Waktunya mengolah usus sapinya nih. Biar nggak tumpah, ikat salah satu bagiannya dulu ya. Masukin adonan tambusu yang udah jadi ini sampai terisi penuh. Setelah diikat, langsung cata ususnya menjadi melingkar. Femmes, walaupun kelihatannya sederhana, menata gulai tambusu ini harus hati-hati ya. Supaya ususnya tidak pecah dan menjadi berantakan. Baik, langsung kita rebus aja yuk. Sekarang waktunya kita membuat gulai. Masukkan bumbu rempah halus ke dalam minyak kurang panas. Jangan lupa batang serai, daun salam, daun jeruk, dan daun kunyitnya. Biar kuahnya makin mantap, jangan lupa kuah santannya. Bagian yang paling penting nih, masukin usus atau tambusunya ke dalam kuah, Femmes. Aduk-aduk ya, biar semua bumbunya bisa meresap. Jadi deh! Gulai tambusu ini memang menjadi salah satu menu khas yang ada di warung-warung nasi kapal, Femmes. Cita rasa khas yang dimiliki gulai ini memang berbeda dengan gulai dari daerah lainnya. Rasa pedas diberpadu dengan rasa gurih dijamin akan bikin nambah deh makannya. Mantap!